Selamat datang di video tutorial UTAS Pada video kali ini kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membalas konsultasi dari layanan yang Anda berikan Baik yang pertama silahkan Anda masuk ke halaman app utas.co Kemudian Anda klik menu konsultasi Di menu ini akan ada bagian yang namanya daftar diskusi Tapi sebelumnya Anda klik dulu manage discussion Kemudian masuk ke bagian daftar diskusi ini Nah di bagian sini itu akan ada beberapa kolom Yaitu kolom message, package, status, dan aksi Jadi ini akan muncul atau baris ini akan muncul ketika nanti sudah ada orang yang melakukan transaksi Dan statusnya sudah pahit atau sudah lunas Nah untuk membalasnya maka Anda tinggal klik aksi yang ada di sini Dan untuk melihatnya ini butuh balasan atau tidak ini akan ada notification seperti ini Need reply Jadi ini butuh balasan Anda klik aksi Anda klik lihat di kolom aksi Nah kemudian di sini ada halaman discussion from basecamp Basecamp ini adalah nama orang yang membeli konsultasi Anda Kemudian di bagian sini bagaimana cara menentukan nama dan alamat email business Nah ini adalah pertanyaannya Kemudian Anda bisa menulisnya di sini Di bagian write your reply year Nah sebagai contoh balasnya adalah seperti ini Anda bisa menggunakan formatting ini Satu, dua, tiga, dan seterusnya Kemudian Anda juga bisa Melakukan attachment Jadi ini selain berupa text Anda juga bisa menyematkan berupa video Jadi Anda melakukan rekaman Kemudian di upload ke youtube Kemudian dari youtubenya Itu Anda masukkan di sini untuk id-nya Atau bisa juga Anda menggunakan embed link Jadi jika Anda tidak terbiasa menulis Untuk space yang kecil seperti ini Anda bisa menggunakan layanan lain seperti ini Google Docs, kemudian Notion, Dropbox, atau Telegraph Caranya Contoh ini saya sudah menuliskan agak panjang beberapa halaman di Google Docs Nah ini linknya kita copy Anda klik bagikan Kemudian ini dapatkan link ini Anda ganti Aksesnya terserah Ini siapa yang memiliki link kita pilih ya Nah untuk pengaksesnya Ini terserah Anda apakah mau memberi komentar atau editor Atau mengakses atau lihat saja Nah ini kalau sudah Anda tentukan Kita send link Kemudian selesai Nah linknya itu Anda masukkan ke bagian sini Seperti ini Misalkan untuk CTA-nya Nah seperti ini Kemudian kalau sudah Anda klik send reply Nah nanti Yang akan muncul seperti ini Jadi nanti ini adalah balasan Anda Yang Anda ketikkan di bagian sini Kemudian Ini baca di Google Docs Itu adalah nanti sebagai lampiran Anda Nah ketika nanti di pembeli Anda Mereka akan mendapatkannya Tampilannya dalam bentuk seperti ini Jadi masuk ke Mereka masuk ke halaman login dulu Ke akun mereka Kemudian Pilih yang list konsultasi Ini untuk user Kemudian di sini Ini di reload dulu Nah tindakan Nah ini sudah ada balasannya Ini balasan dari Kita sebagai konsultannya Nah nanti dari usernya Atau yang beli Itu tinggal klik di sini Bisa baca lewat sini Atau bisa baca lampiran ini Di Google Docs Nah mereka tinggal baca seperti ini Ya Begitu Untuk cara melakukan balasan Di fitur konsultasi Dari UTAS Terima kasih Di